bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel kami ya channel blog dokter printer pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial Bagaimana cara menginstall driver Epson printer kasir TMO 220 ya teman-teman ya Oke untuk pertama-tama kita yang harus lakukan adalah mendownload drivernya Oke untuk langkahnya kita konekkan ya laptop kita ke internet ini laptop saya sudah saya konekkan dengan tethering HP Oke kemudian langkah selanjutnya silahkan teman-teman buka apa browser Chrome ya kita buka klik dua kali kemudian di bagian apa kota pencarian di Chrome ini kita ketikkan kata kunci dokter printer dokter spasi printer teman-teman ini ya Oke kemudian kita enter kita Scroll ke bawah Oke kita cari blog dokter printer teman-teman ya untuk alamat webnya di sini ya jangan sampai keliru untuk alamatnya avanostik.blogspot.com ya Oke setelah ketemu langsung saja kita buka Oke maka kita akan diarahkan ke tampilan depan daripada blog dokter printer ya teman-teman Masya Allah sangat indah ya sangat menarik Oke kemudian untuk mencari drivernya kita cari di sini teman-teman ya di cari artikel ini kita tertekan kata kunci kukulan driver ya ini sudah ada Oke kemudian kita klik apa ini ya logo pencarian atau bisa dengan kita enter kita klik oke maka kita akan diarahkan ke apa postingan-postingan tentang driver Epson teman-teman untuk driver TMO ini kami taruh di postingan ini ya teman-teman ya keuntungan driver Epson lengkap gratis kami simpan di sini silahkan dibuka klik kemudian kita akan diarahkan ke artikel ya artikel yang mana di dalamnya nanti akan ada link dulu daripada driver TMO 2.0 kita sepuluh kebawah untuk mencari linknya teman-teman Oke sebelum kita lanjutkan ya di sini kami mempunyai halaman Facebook bagi teman-teman yang ingin berlangganan artikel atau video tutorial terbaru silahkan teman-teman ikuti halaman ini ya caranya sangat mudah cukup teman-teman login terlebih dahulu di akun Facebook teman-teman setelah login silahkan teman-teman ikuti dengan cara klik ikuti halaman ini maka secara otomatis ketika kami mengupdate atau mengupload video-video terbaru kami upload di akun Facebook ini teman-teman ya teman-teman akan mendapatkan notifikasinya atau setidak-tidaknya postingan akan lewat di beranda Facebook teman-teman Oke seperti itu kemudian kita lanjutkan untuk pencarian driver-nya teman-teman ya ini driver-nya baik sekali kita cari untuk yang seri TMO ya ini kami taruh di bagian paling bawah nah ini nanti bisa update terus teman-teman ya oke untuk menginstal TMO ini ada dua langkah ya ada dua driver yang harus kita download kebetulan untuk TMO ini ya ini dia untuk apa drivernya kita klik start klik apa klik kanan my computer kita properties dan kita pilih device manager disini teman-teman ini terdeteksi driver Epson UB-Strip U03i2 ya oke maka untuk langkah menginstal TMO ini ada dua langkah teman-teman yang pertama teman-teman download ini ya driver TMO nya driver printer oke kita tunggu terlebih dahulu oke setelah tampil seperti ini silahkan teman-teman klik download ya di bagian sini oke kita tunggu terlebih dahulu kemudian karena kita menggunakan Windows ya kita pilih di per Windows nya kalau teman-teman menggunakan Linux silahkan dipilih untuk pilihan Linux kita pilih untuk Windows kemudian kita pilih yang paling atas ya for English model ya kita klik download oke kemudian ini kita Scroll ke bawah teman-teman ya kita Scroll ke bawah kemudian kita disuruh untuk mencintang ini ya untuk apa menampilkan ini download ini ya kita asip nah ini kita download maka file nya akan terdownload di bagian ini ya teman-teman di bagian pojok kiri ya kemudian sambil menunggu ini teman-teman kita kembali ke post apa artikel dokter printer yang tadi ya kumpulan driver kita download juga untuk driver apa ini nya ya driver Epson UB-U03I2 ini kita download juga oke oke untuk selanjutnya setelah tampil seperti ini teman-teman ini kita Scroll ke bawah ya caranya sama ya kita disuruh untuk memberi centang ini kita asip kemudian ini kita klik download teman-teman oke mata disini akan terdownload dua file ya teman-teman ya untuk apa driver printernya sendiri berukuran 86,6 MB kemudian yang ini Alhamdulillah sudah selesai ya sekitar berapa mk gitu oke kita tunggu dulu sampai drivernya selesai ya oke teman-teman Alhamdulillah ini sudah selesai ya downloadnya kemudian untuk langkah-langkah penginstalan yang pertama adalah kita install terlebih dahulu untuk drivernya yang ini kita buka ya kita pilih di bagian sini maka kita akan diarahkan ke lokasi dimana file itu terdownload oke ini teman-teman ya ini kita extract terlebih dahulu ini untuk APD ini untuk driver apa printer TMO nya kita extract oke kemudian untuk hasil extractan ini kita buka teman-teman oke teman-teman untuk cara menginstalnya ya ini kita perikanan kita pilih RAM as administrator oke ketika tampil seperti ini ya ini di minus 7 ini kita pilih yes oke maka proses instalasi sedang berjalan kita tunggu prosesnya teman-teman oke oke nah maka akan muncul seperti ini ya kita pilih next kemudian ini kita pilih yang atas air shift kemudian ini kita pilih next kemudian ini kita biarkan ya untuk recommended kemudian kita pilih next kemudian untuk install driver ya kita pilih add ini ya add ini kemudian di bagian select driver ini kita pilih nah untuk kebetulan yang lebih kita install adalah TMO ya TMO220 maka kita scroll ke bawah kita cari TMO TMO2 TMO220 ini ya teman-teman ya ICIP ini kita pilih kalau terpilih seperti itu kemudian di bagian portable karena ini kita gunakan usb ya teman-teman ya usb maka disini kita pilih port usb teman-teman ya create usb port kemudian kita pilih apa next kemudian kita pilih next lagi kita pilih next lagi oke ini prosesnya sedang berjalan ya kita tunggu terlebih dahulu untuk mengecek keberhasilan install driver ini teman-teman bisa kita cek di bagian sini ya klik start kemudian kita pilih device and printer teman-teman oke nah ini belum ada TMO ya nanti setelah ini selesai maka akan ada penambahan driver disini teman-teman oke kita tunggu terlebih dahulu prosesnya selesai ya nah ini sudah finish teman-teman selesai kemudian kita tunggu terlebih dahulu nah ini kita minimise kita minimise ya minimise nah ini teman-teman ini sudah muncul ya disini ya Epson TMO220 kemudian langkah selanjutnya adalah kita install untuk apa driver ini ya driver yang tadi alhamdulillah ini langsung teman-teman ya langsung berarti seolah sudah bisa untuk kita lakukan penciptakan teman-teman oke langsung saja ini kita apa kita test print ya teman-teman ya klik kanan kemudian kita pilih printer properties kemudian langsung kita pilih ini ya untuk test print test page nah ini teman-teman maka printer dia akan bekerja mencetak ya kalau sudah seperti ini berarti antara laptop dengan printer dia sudah berkomunikasi kita berhubung tinggal nanti siap menerima perintah dari laptop ya nah ini hasilnya lumayan bagus oke seperti itu teman-teman alhamdulillah ya install kita berhasil sebagai apa tambahan ya teman-teman bagi teman-teman ketika apa selesai menginstal ini kemudian apa di sini masih ada tampilan tadi ya apa UB strip strip berapa tadi teman-teman disini tadi ya nah ini ketika drivernya ini belum terinstall maka silahkan teman-teman teman-teman menginstal dengan driver yang tadi telah kita download teman-teman ya yang apa yang ini TMO USB ini ya 710B ini ini kita ekstrak nah seperti ini ini bagi yang drivernya belum masuk ya nah seperti ini teman-teman tinggal setup ini sampai selesai maka otomatis driver akan masuk oke ini sebagai tambahan saja teman-teman karena tadi apa langsung bisa maka ini tidak perlu kita install oke seperti itu tadi teman-teman bagaimana cara menginstal ya menginstal driver driver TMO kok 220 ya seri PB ya serinya seri PB ini ya sebagai tambahan serinya seri PB oke semoga video tutorial ini bermanfaat teman-teman jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung kami dengan cara like dan subscribe di channel kami channel Brok Dokter Printer karena setiap like dan subscribe dari teman-teman sangat bermanfaat bagi kami oke sekali lagi semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax